Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Tauhid? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamu Jika kamu ingin Allah cepat mengabulkan semua doa-doamu Maka lakukanlah amalan ini Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mau doanya dikabulkan oleh Allah Ketika ia mendapatkan kesusahan serta kesulitan Maka hendaknya ia berbanyak berdoa ketika ia lapang Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim Rasulullah SAW menggambarkan bahwa dunia Dan perhiasan yang mengelilinginya Adalah sesuatu yang sangat menarik Sehingga tak jarang membuat lupa penghuninya Dan nyatanya banyak orang yang terlena Meski ia tahu bahwa nikmat dunia hanyalah sementara Pada saat lapang Ia merupaya-paya menikmati dunia Sehingga lupa terhadap akhiratnya Akan tetapi Ketika kesempitan hidup melandanya Ia menjadi rajin beribadah Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan penuh kekusyukan Tak jarang ia berdoa sambil menangis Agar Allah memberinya pertolongan Susah dan senang Lapang dan sempit Merupakan bagian dari sunatullah Selama hidup di dunia Tidak pernah ada kelapangan Dan kesempitan yang berlaku abadi Semuanya akan silih berganti Mengiringi kehidupan manusia Karena itu Manusia butuh berdoa Dan menyadarkan segala kegalauan hidupnya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yaitu Allah SWT Sebenarnya Berdoa kepada Allah Tidak mengenal keadaan Baik dirimu dalam keadaan lapang Maupun sempit Engkau kaya atau miskin Jika kita gemar berdoa Dalam segala keadaan Maka Allah pun akan menolongmu Dalam keadaan sempit Ataupun lapang Maka dari itu Janganlah engkau meninggalkan Allah Dalam keadaan apapun Baik ketika engkau senang Ataupun sempit Tetap ingatlah Allah Tetap beribadah Tetap berdoa Dalam keadaan apapun Karena Rasulullah SAW Telah menggambarkan tadi Di dalam hadis Riwayat Tirmizi dan Hakim Yang telah saya sebutkan di awal tadi Barang siapa Yang ingin Allah Cepat kabulkan doanya Ketika ia mendapatkan kesulitan Dan kesusahan Maka hendaknya ia Memperbanyak berdoa Ketika ia lapang Semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Dan ingatlah Jangan pernah berhenti berdoa Dalam keadaan apapun Sehingga Allah Tidak pernah meninggalkanmu Dalam keadaan apapun Sampai berjumpa Di video berikutnya Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton